Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat lensa agama yang dimuliakan Allah Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Zahiran wabatinan Dan diberikan umur panjang yang berkah Amin Mayoritas orang Islam hafal surat al-fatihah Sejak dini mereka sudah diajari surat al-fatihah Karena surat tersebut menjadi syarat sah di dalam ibadah sholat Baik sholat farduh ataupun sholat sunnah Sholat tidak akan sah jika bacaan al-fatihahnya tidak benar dan tepat Dalam sehari semalam Sebagai orang muslim minimal membaca surat al-fatihah Sebanyak 17 kali di setiap rekaat-rekaat sholat Surat al-fatihah berada dalam urutan pertama dalam kitab suci Al-Quran Terdiri dari 7 ayat 25 kalimat 130 huruf Dan termasuk surat makkiyah Menurut Sayyidi Al-Haqqi Ad-Nazili Al-Fatihah mempunyai 30 nama Yang semuanya menunjukkan atas keutamaan dan kemuliaan surat al-fatihah Di antara nama-nama itu adalah Umul kitab sebagai induk dari kitab Al-Syafiyah yang menyembuhkan segala macam penyakit Sebagaimana diterangkan dalam satu hadis bahwa di dalam surat al-fatihah ada 70 obat Al-Fatihah yang menyelamatkan al-fatihah yang menyelamatkan orang yang membacanya dari bencana Dan an-Nazili Al-Fatihah beruntung atau sukses Surat al-fatihah mempunyai banyak khasiat yang menakjubkan Seorang ulama ahli marifat mengatakan Bahwa khasiat surat al-fatihah mencapai 2000 khasiat 1000 untuk urusan dohir Dan 1000 khasiat untuk urusan batin Berikut kami akan sajikan kepada anda semua Sebagian dari khasiat-hasiat surat al-fatihah Yang kami peroleh dari keterangan hadis nabi Penjelasan ulama dan dari ijazah para guru-guru Namun sebelumnya silahkan subscribe terlebih dahulu channel lensa agama ini Dan jika dianggap bermanfaat silahkan di share Agar menjadi bagian dari amal jariah bagi kita bersama Khasiat yang pertama terkabulnya keinginan atau hajat Seperti ingin mempunyai rumah Mendapatkan jodoh, pekerjaan, mulunasi hutang, dan lain-lainnya Ada dua cara yang banyak terbukti kemujarobannya Dalam mengamalkan surat al-fatihah untuk mencapai hajat Bahkan Imam Ibn al-Arobi mengatakan Keberhasilannya mencapai 100% Cara yang pertama Surat al-fatihah dibaca sebanyak 40 kali Selesai sholat maghrib dan sunnah ba'diah maghrib Ketika membacanya tidak boleh berdiri Sehingga menyelesaikan bacaan surat al-fatihah sebanyak 40 kali Setelah itu dilanjutkan membaca doa pendek berikut Ilahi ilmu kakafin anil su'ali Ikfini bihakkil fatihati su'alan Wa karomu kakafin anil maqali Akrimni bihakkil fatihati maqala Fahassil ma'fi domiri Cara yang kedua Surat al-fatihah dibaca di waktu antara Sholat sunnah fajar dan sholat subuh Sebanyak 41 kali Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang Selama 40 hari berturut-turut Dengan arti tidak boleh terputus Dan jika terputus Maka hitungan 40 hari dimulai dari awal lagi Setelah itu memohonlah kepada Allah tentang hajatnya Semisal Ya Allah saya berdoa kepadamu Dengan berkah dan rahasia surat al-fatihah Semoga engkau mengabulkan permohonanku Dan memenuhi hajat-hajatku Berupa rezeki yang banyak Bisa bangun rumah Lulus ujian Mampu melaksanakan haji Dapat mempunyai anak Dan lain-lain sebagainya Jika cara yang kedua ini dirutinkan setiap hari Maka Allah akan memberinya fadol Yang tidak dapat dibayangkan besarnya Seperti mendapatkan kemuliaan Pangkat Kekayaan Anak soleh Sekalipun ia mandul Dan lain sebagainya Hasiat yang kedua Terbukanya pintu rezeki Dan kemudahan dalam semua urusan Barang siapa mendawamkan Atau merutinkan membaca surat al-fatihah Sebanyak 20 kali Setiap selesai mengerjakan sholat farduh Sehingga dalam sehari semalam Terhitung ia telah membaca surat al-fatihah Sebanyak 100 kali Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan melapangkan rizkinya Memperbaiki keadaannya Memudahkan urusannya Menghilangkan kesulitannya Memberinya keberkahan dan kemuliaan Menjadikannya berwibawa Dan keluarganya dijaga oleh Allah Dari mara bahaya dan kerusakan Untuk memperoleh hasiat yang kedua ini Bisa dengan cara merutinkan Membaca surat al-fatihah Di waktu sahur Atau jam 12 ke atas Sebanyak 41 kali Sampai Allah membukakan Untuknya pintu rezeki Hasiat yang ketiga Aman dan dalam penjagaan Allah Nabi Muhammad SAW bersabda Barang siapa ketika hendak tidur Membaca surat al-fatihah satu kali Dan ditambah dengan surat al-ikhlas Sebanyak tiga kali Surat mu'awidatain Atau surat al-falak dan surat anas Sebanyak satu kali Maka ia akan dilindungi dari bahaya Yang mengancamnya saat tidur Seperti pencurian Kebakaran Bencana Mimpi buruk selain kematian Jika surat al-fatihah Ditulis sebanyak jumlah hurufnya Atau 130 kali Pada hari Jumat Maka tulisan tersebut Bisa menjadi azimah Dan orang yang membawanya Akan aman dari kejahatan jin dan manusia Jika sesorang akan menghadap Atau bertemu orang yang ditakuti Kejahatannya Dan kedolimannya Kemudian ia membaca surat al-fatihah Sebelum menemuinya Maka ia akan dijaga oleh Allah Dan aman dari kejahatan orang tersebut Hasiat yang keempat Dibukakan pintu kebaikan Dan ditutup pintu kejelekan Menukil dari kitab Khuzinatul Asror Karya Ustadz Sayyid Muhammad Haqi Adnazili Bahwa barang siapa menginginkan Dibukakan pintu kebaikan Dan ditutup pintu kejelekan Dengan menggunakan wasilah berkah Surah al-fatihah Maka bacalah surat al-fatihah Sebanyak hurufnya Yaitu 130 kali Atau sejumlah para utusan Yaitu 313 Atau dibaca sebanyak 1000 kali Selama 3 Atau 5 Atau 7 hari Namun perlu diingat Ketika membaca surat al-fatihah Harus dalam keadaan suci Menghadap ke arah kiblat Dan diantara bacaan al-fatihah Tidak boleh dipisah dengan pembicaraan Hasiat yang kelima Mengobati segala penyakit Tentang keampuan surat al-fatihah Dalam menyembuhkan segala macam penyakit Imam Ibnul Qayyim menjelaskan Setiap penyakit ada obatnya Saya pernah serius berobat Dengan menggunakan wasilah surat al-fatihah Dan saya mendapatkan keajaiban Yang sangat luar biasa Selanjutnya beliau menceritakan kisahnya Ketika saya berada di kota Makkah Saya tertimpa berbagai macam penyakit Saya tidak menemukan dokter yang dapat mengobati penyakit saya Maka saya bertekad untuk berobat dengan menggunakan wasilah surat al-fatihah Dan sungguh ajaib Tidak butuh waktu yang lama Semua penyakit-penyakit yang saya rasakan Semuanya hilang Resep ini saya berikan kepada semua orang yang mengadukan tentang penyakitnya kepada saya Dan kebanyakan dari mereka sembuh dari penyakitnya Untuk mendapatkan khasiat ini Bisa dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut Pertama surat al-fatihah ditulis di wadah yang bersih Kemudian tulisan tersebut dihapus dengan air Jika air yang dibuat membersihkan itu diminumkan kepada orang sakit Maka dengan seizin Allah Ia akan segera sembuh Cara yang kedua Surat al-fatihah dibacakan kepada orang yang sakit sebanyak 40 kali Dan kemudian ditiupkan pada orang yang sakit Insya Allah ia akan sembuh Terima kasih telah menonton